Hai bahwa itu dengan kadas Adam iku wujud nopo sanepan Adam bisa dikatakan suwung makanya Adami suwung Oh woki ya no ya tak jelasnya ya Adambawa melebuh metuhi lo Oh no ya tapi wujud nggak lah ya makanya tidak bisa dipandang tidak bisa dipegang dan tidak bisa diraba Hai tapi wang merapodong aku nih menuluh makanya Mbahno jelas ya melebuni Adam metunehoho Adam kata suwung oh woki moono-wono belum tentu wujud nangkani nganti indengenani kanta jelas nih lewong jawa iso nemoknya sing diharani suwung sejati nengono tanpohan bedani tangkano kino yang ngopo Hai jelas so jelas lah suwung sejati ya sing melebuh metu ini yuk wising diharani guistialah guistialah suwung sejati nengono makanya aku kuih kon ngakon iseng ono tapi Oral no tapi ngantosak nikini kumbut nentenok Bano sewantun iku eh pripun wajahmu khawatir dianggap penesaan agama ya silahkan ya leh sampai nang pengadilan monggo Mbahno kan cuma meluruskan bukan kok kepintar-pintar tidak enggak menuluh sing tak ugemit pandas tatanani jawa lewong jawa nur muhammad le duwe le nabi muhammad orang duwe nur muhammad gada pagi itu nur muhammad ih kudu dilurusnya lo ya denur muhammad le kepercayaan wong jawa sing nguripi menung sosak lumai bumi koreping langit jendengi nur muhammad hei le orang nek sing ngurah terima kongkondri ini leh 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 aku yora nyalahnya repita omongi monggo saling mengisi ini gak kena didoli pintar-pintaran ya leh Mbahno cuma meluruskan bahkan tatanan jawa setuju Mbah ini jadi enak sing diharangi imam madi terus gusti amat nur muhammad wih menjadi satu dan gini roh guni menungso imam madi ini segerangi menungso imamu ya imam madi ini ku wujud bah? yora toh oh sekabek samun letaknya di diri kita masing-masing leh bodoh gelem ngak ngakoni orang gulai lo ya ngakoni boleh teluk-teluk ini ngatunggalki wis ada tanpa wanganan cedek tanpa singgolan nganti sorono-rono ini mau kan tuntunan ini termasuk imam madi nah terus nujunang kebeneran karo salahnya tuntunannya termasuk gusti amat eno lo leh jadi ini nur muhammad kita mau singuripi gusti amat kita mau sebagai roh guni terus imam madi sebagai sukmo ni jadi roh ga sukmo singuripi paham mbak perasaan ini mbak berarti mah madi ini ku buatan sosok mbak orang ya enek pekoro enek sengarani sosok ya silahkan ya terus ini ku mbak no ini kado dajal ini ku pripun mbak no kan terusnya dajal ini ku menjeng ini sampun hari akhir nge hari kiamat ini ku kan medal ya buat yang tadi ini saget mata ini dajal ke jobo nabi isa dan ini ku pripun mbak penjabarannya mbak no sehingga ulangannya mbak no gak kuwi sehingga orang jawa orang itu dajal sehingga sehingga itu sehingga pelajari jawa mungkin dajal itu yajarannya arab ini lah ini jawa apa mbak betul orang itu? ya orang itu enek makanya sehingga orang ini mbak no kan mbak teka ini tentang siksa kubur ya ya orang jawa itu pekoro arab itu siksa kubur percaya kalau ada kiamat ya mbak no tapi mbak no ya orang nyalah ini tapi orang jawa orang itu siksa kubur karena apa? tujuannya dari titiwansi Bali jadi ini gak lewat siksa siksa kubur ini lah jadi yang dikubur itu jelas ya rogo ini nah ini orang jawa Bali tapi ninggalnya ninggal rogo jenungnya ninggal ya ninggal rogo mati ini mati rosa roh langgeng tan kenaning wah diharani roh ya kena dat ya kena tergantung sehingga rani mbak kan gini jawol ini kan eh tiang tiang sang ini kan langgeng mbak te iya di kematian kan sebaratnya sakit terlahir kembali reinkarnasi iya ya padahal nonton saya ingatkan mbak akan kembali kepadanya orang meninggal itu nanti akan kembali kepadanya maksudnya ini pun mbak iya iya saya ingin ini lirik kepadanya ku ya ya sekarang ujian disini kalau ujian ini terus mengikuti pelajarannya Tuhan kembali ke Tuhan padahal padahal ajaran Tuhan ini sepertinya benar jadi siapapun yang benar kembali ke benar ini saya tidak simpul berarti ini tidak sebuah Tuhan ini bisa dikatakan benar baharani Tuhan yang widi Allah satu-satunya benar jadi siapapun yang ingin kembali ke benar ya harus berjalan ke jalan benar larpin dineh ayo jadi segini dengan adanya enek agomo kuih jani kan tanggi nuntun benar maksudnya enek agomo tanggi nuntun salah tapi kenyataannya kan enggak begitu contoh nih sampai enek agomo sik nyalah gaya nih gustiala terus enek agomo sik tukaran karukan cani dewi loh ini nyoto enggak nyoto enggak lah iya padahal agomo kuih mau kan gimbangun menungso sing sauti tujuannya kuih mau benar kuih mau kan nah iya kenyataannya ini sejak ini sejak ini sejak agomo ya tunggal agomo sik tak rungoknya enang tipi-tipi anteman gelut bah sik dibela agomo karu gustiala ini itu tujuannya kan iku makanya ini akan dianggap berang-berang berang dianggap dianggap kurang ajar silahkan ya mbano siap saat ini diadili siap jangan 100% siap jadi masalah mbano diadili maju tak gentar tapi aku membela yang benar ini saat ini mbano diadili mbano ada orang maling ada orang ada orang ada orang ada orang berjinah ada orang berlian kan ya ya pemamparan mbano ya ayo orang jawa pada bangkit ajaran ini kan kalau kalau diadili aku harap dianggap dianggap tidak tidak dianggap tidak dianggap tidak dianggap orang jawa tidak dianggap tidak dianggap kalau mbano ini orang nyalai aturannya negara ini mbano ingin membantu negara membangun manusia yang sangat utuhnya menganggap tatangan atau ajaran jawa ini ini orang jawa kan jelas dasarnya ya percaya diri dianggap dianggap yang salah aku tidak salah mudah itu benar-benar mudah yang penting kita juga melihat karena apa suara ini yang mengimbangi suara ini yang mengingatkan yang mengingatkan jadi ini satu-satu maksudnya itu tidak menyalahkan agama tujuannya untuk menyatukan umat kebenaran seperti itu tujuannya itu tujuannya akan menuju ke yang maha benar tujuannya di tujuannya di tujuannya itu tidak tidak terlalu memastikan bahwa semua wahyu yang kita terima itu adalah asli dari Tuhan wahyu ini ini siapapun bisa mendapat wahyu jadi wahyu ini ini kita jadi kalau kita ingin mendapatkan wahyu ini wadah itu makanya Mbah Buyut Mbah Buyut ini yang berbicara ini yang saya menganggung tentang Wahyu di kewayangan antara pendawa dan di pendawa di wahyu yang berlalas di ruangnya di Dahar di Sarwit dan saya khususnya tidak alas di tanang kota ini ya nyata ini kan dengan adanya tulus ikhlasi lahir batini ingin mendapat paut wahyu kan penyuncian diri diri wangi melek nanti ora dahar ora sari ini resik ya nah terus wahyu ini ini gak ada ada yang resik wahyu ini makanya wahyu ini gak goblok berarti intinya yang terbang setiang ini sakit ke dunungan wahyu bisa, pintar jadi gak beda nih jadi aku kewes wahyu ini aku kewes menung seorang dunia yang kena diara nih gusti bagusnya ngati contohnya gusti kita dijak ngapus kita logikanya contohnya enak wongkelangan pitik ya padahal pitik masih nyekel mbahno lah terus pura-pura mbahno ya nengkel ya sopoh ya sopoh kan ya tapi yang diharani gusti ini jadi yang nyekel aku semua manusia punya itu ya aku yang diharani wahyu diharani wahyu kesucian ya itu gak gelom jadi orang itu tidak salah ini jani ngunukimu salah ngakui ini cuma tidak mau mengakui bahan tidak mau mengakui dan disamping itu tidak mau merasakan betiknya ya kita mau ragilem ngakoni makanya kita selalu aku langgang aku nono oh jadi gue lehi kenyataannya wong jenggelek ini kenapa masih ada suara kepingin manung gali kawulo gusti wong bintu kepinteran sundu langit pinteri jadi dia mengenai ini kan tidak jelas mulai itu terus ngantisipat nganti enam bulan apengal kan masih manggal ya enak rogo enak sukmo ya terus nganti titi wanci lahir brol rogo sukmo Allah wujud aku kue gitu jadi ini yang nganti Allah wujud kan proses ini loh leh zamani adam wawo gak daya cipta kan jelas kalau adam maha dewa kan daya cipta ya makanya nganti ganesha kartike farwati bukan lahir jadi belum ada bangunan jenenge kailas lah ciptaannya maha dewa ulow tikus uler kan liolian kan gajah orangnya senek mbak ini menurut jenengkan kados adam itu wujud apa sana panggara adam bisa dikatakan suwung makanya adam suwung wawo kiyono ya tak jelasnya ya adam wawo mlebumetuhi lho 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 tapi wujud gak lho makanya tidak bisa dipandang tidak bisa dipegang dan tidak bisa dirabah tapi wawo ngorapodong ngakoni makanya mbak jelas ya mlebumi adam menunuh adam kata suwung hwag belum tentu wujud makanya nganti ini kan tak jelas nih lewong jawa iso nemok ini diharani suwung sejati ini menunuh tan poham bedani tan kena kena yang apa jelas loh jelas suwung sejati ini mlebumetuhi ini gue diharani gustialah gustialah suwung sejati ini makanya aku kue kan ngakoni sing ini tapi orang 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 apa alah wujud ini asali teka orang terus orang bali orang orang wile alah wujud le sing alah hakiki ngebai jaka langgeng tan kenan neng wah selamat lalas 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 lalas